Intro Dikutip dari Indosport.com Salah satu pemain keturunan Indonesia di Belanda, Kai Boham, turut menerayakan keberhasilan Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022 dalam unggahan media sosialnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U16 sukses angkat trofi Piala AFF U16 2022 dalam partai final kontra Vietnam yang berlangsung di Stadion Magu Harjo Sleman pada hari Jum'at 12 Agustus 2022. Sejak awal pertandingan final Piala AFF U16, Timnas Indonesia langsung memberikan tekanan kepada Vietnam. Pada menit ke-12, Timnas Indonesia membuka peluang, namun sayang tendangan yang dilakukan masih terlalu lemah. Vietnam pun bukannya tanpa peluang, sesekali The Golden Star melancarkan serangan balik dan menciptakan peluang. Hanya berselang satu menit, Vietnam langsung melakukan serangan dan membuat situasi menjadi berbahaya bagi Timnas Indonesia U16. Terus jual-beli serangan, Timnas Indonesia akhirnya berhasil membuka skor pada injury time babak pertama lewat sontekan Mohamad Khafiatur. Gol tersebut jadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini, sekaligus membuat Timnas Indonesia U16 berhasil menyambat gelar juara Piala AFF U16 2022 dengan kemenangan tipis 1-0. Selepas laga, sontak seluruh pemain serta pendukung Timnas Indonesia larut dalam perayaan gelar juara Piala AFF U16 kali ini. Tidak hanya di dalam negeri, para pemain keturunan di benua Eropa pun turut berbahagia atas pencapaian Timnas Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kai Boham. Melalui media sosial pribadinya, pemain berusia 19 tahun itu ikut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022 dengan ucapan job done. Selain ucapan selamat, Kai Boham juga mengunggah bendera merah putih dalam postingan terbarunya dan jadi tanda bahwa dirinya turut bangga atas pencapaian skuad Garuda. Sebelum menjuarai Piala AFF U16 2022, Kai Boham memang terlihat aktif dalam memberikan semangat rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Sebagai informasi, nama Kai Boham sempat jadi sorotan bagi pemgemar Timnas Indonesia, terutama jelang bergulirnya turnamen Piala AFF U16 2022. Sebab, Kai Boham sempat ikut berlatih dengan skuad Garuda Asia dan diprediksi bakal ikut memperkuat Timnas Indonesia. Namun sayangnya, Kai Boham berserta dua pemain keturunan lain, yaitu Jim Roberto Kroc dan Max Christoffel, gagal menebus skuad Timnas dan telah dipulangkan ke negara masing-masing. Akan tetapi, Kai Boham dan kolega masih bisa dipanggil ke pengusatan latihan berikutnya, jika Sintayong kembali menginginkan. Terima kasih telah menonton!